Jadi orang Arab guys suka jogging pagi ya Kalian bisa lihat tuh si madam lagi jalan pagi Biar sehat gitu Orang Arab hidupnya santai tapi kaya raya guys ya Jadi Orang sini tuh kaya-kaya Ya intinya guys Orang sini tuh nggak pernah yang namanya meninggalkan sholat lima waktu Terus Sudakohnya rajin ya teman-teman Jadi orang sini tuh nggak ada yang Menjadi pulih guys Semuanya kaya raya Itulah yang saya tahu guys Tuh lihat orang Arab tuh masih ya Jadi gitu keberkahannya guys Itu salah satu keberkahan orang Arab Jadi gajinya guys 600 real ya Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semua di vlog saya Abdul Rahman Akam Kalau nggak apa adanya Tapi banyak iklannya guys Selamat pagi semuanya ya Mudah-mudahan kalian sehat selalu Dimudahkan rizkinya Dimudahkan segala urusannya Dan saya doakan juga Mudah-mudahan kalian bisa secepatnya Melaksanakan ibadah haji dan umroh amin Nah video pagi ini guys Saya perjalanan ke warung ya Karena kalau siang guys Saya tuh sibuk ya untuk beberapa hari ini Kemarin saya sempat bikin videonya guys ya Saya tuh harus nebang-nebang ke pohonan Dan sebelum bekerja ini Saya mau ke warung dulu guys Cari sarapan Nah seperti biasa guys Sebelum kalian melanjutkan untuk menonton Jangan lupa kalian klik like Subscribe bagi yang belum Biar saya tambah semangat lagi Untuk membuat video-video selanjutnya Dan apabila ada yang mau tanyakan seputaran TKI Silahkan follow instagram saya di bawah Bisa DM saya secara langsung Nah sambil perjalanan ke warung guys Saya akan bercerita sedikit ya Kenapa sih orang Arab itu hidupnya santai gitu kan Tapi kaya raya gitu guys ya Seperti yang kalian lihat guys Disini tuh rumahnya bagus-bagus mewah-mewah Dan mobilnya ditaruhnya di luar semuanya ya Saya sendiri guys Yang selaku TKI yang kerja di Arab Saudi Sedikit heran juga ya Mereka tuh kerjanya santai guys Tapi Tidak kekurangan harta gitu ya Kita lihatnya ke depan ya Biar Lihat pemandangan juga Nah Ini Situasi pagi hari sekitar jam 7 ya guys Disitu ada masjid Coba kalian lihat Mobil-mobil di parkirnya di luar ya Ini belum pada berangkat kerja guys Disini guys Orang Arab itu kerjanya berangkatnya siang ya Nah Majikan saya sendiri pun Berangkat ke kantornya itu jam 12 Kadang jam Sebelas ya Berbeda dengan di kita guys Kalau di kita itu kerja Jam 8 Sudah pada berangkat Sudah pada nggak ada di rumah ya Apalagi yang kerja pabrik guys Itu sekitar jam Kadang jam 4 pagi sudah pada berangkat ya Kalau disini Bisa kalian lihat Mobil-mobil masih di parkir di pinggir jalan ya Pinggir rumahnya masing-masing Ini belum pada berangkat guys Jadi nanti berangkatnya sekitar jam 10 Ada yang jam 11 Ada yang jam 12 ya Saya tuh heran gitu ya Kerjaannya itu apa gitu Orang sini ya Coba kalian lihat Masya Allah Kalau rumahnya sangat Mewah-mewah sekali ya Jadi Di komplek ini tuh Nggak ada rumahnya yang jelek guys Semuanya disini rumah mewah ya Ini namanya komplek IFH ya IFH 4 ini Motor gadim guys Saya suka heran guys Sebenarnya apa gitu Pekerjaan orang Arab Bisa Sekayak Gini gitu ya Tapi Yang sering saya lihat ini Mencontohnya aja ke Majikan saya guys Majikan saya itu dulu Bukan orang kaya ya Jadi Majikan saya asli Yaman Ngerantau ke Jeddah Awalnya ya kuli Ya disini kuli bangunan Setelah kuli bangunan Jadi Punya bisnis guys Punya bisnis kecil-kecilan Katanya jual beli tanah Nah jadi setelah jual beli tanah Sukses ya Mendapat Untung Ya itu pastinya Butuh proses yang Nggak Sebentar guys ya Jadi butuh proses yang sangat lama Untuk menuju kesuksesan itu guys Nah singkat cerita Majikan saya tuh bikin kontrakan Terus bikin rumah sakit ya Sampai sekarang Ya Alhamdulillah Menjadi milioner Kakek milioner ya Ya Dan tidak lupa juga dari segi sodako ya guys Mungkin ya Bukan mungkin sih memang orang Sini tuh rajin-rajin bersodako guys Kita lihat dari contoh Bulan Ramadan Jadi bulan Ramadan disini Setiap rumah itu ngasih ke masjid guys Masjid buat buka bersama ya Dua tahun yang lalu Sebelum ada Corona guys Buka puasa ini di lapangan sini ya Di taman Nyampe Sekeliling taman itu dikasih buat buka puasa guys Kita nanti ke taman ya Saya sambil perjalanan ke warung guys Nah Coba lihat ini Rumahnya ya Masya Allah Assalamualaikum Wa Ta'b Barukallah Ini di tanamin ini nih Kita lihat nanti Ditanamin Pohon Jeruk Ini yang kerjanya Orang Indonesia ya Orang Madura Pohon Jeruk Sekarang saya sudah Dekat dengan Jalan Raya Sekarang saya mau nyeberang dulu Kalau arah sana itu Universitas King Abdul Ajis Ini saya sudah berada di taman Kita nyeberang dulu Lewat sini Nanti saya arah ke sana Kan warungnya di sana ya Sengaja saya lewat jalan sini Biar sambil olahraga juga guys Jadi biar Gak jenuh juga saya di rumah Soalnya kerja terus Ini taman Hayap PH ya namanya Ayap PH 4 Nah ke sana tuh Mataharinya sudah mau naik ke atas Saya nyeberang dulu guys Coba lihat jalanan di Jeddah ya Sangat luas sekali Ini bukan jalan tol guys Ini jalan biasa Al-Keri ya Ini kesana Al-Balad Kalau ke arah sana itu ke Mekah bisa guys Nah waktu bulan puasa Dua tahun yang lalu Di sini tuh dikelilingin buat Setiap sore Suka ada yang ngasih buat makan Buka puasa di sini guys Dari ujung sana Sampai kesana Sampai kesana Nah di taman sini guys Disediakan buat sholat ini Nah ini tuh buat sholat nih Jadi setiap sholat lima waktu Buat pengunjung di sini Bisa melaksanakan sholat di sini guys Sekarang tuh hari Minggu ya guys Ini jalan-jalan di sini Adem guys Kalau jam segini Banyak oksigen ya Karena Ditanamin popohonan tuh Seperti ini Disini disediakan Fasilitas buat bermain Anak-anak guys Disini tuh gratis ya Mainan disini gratis Terus parkir mobil juga Nggak bayar disini guys Gratis Jadi Buat berkunjung ke sini tuh Nggak dipungut biaya Sama sekali guys Dan ini juga kelihatan Rapih ya Nggak terlalu banyak sampah Biasanya kalau Hari Jumat Kesini Banyak sampah disini guys Karena belum pada dibersihkan ya Karena kalau malam Jumatnya Kesini tuh Banyak yang liburan Yang pada makan Yang pada Santai-santai disini ya Karena ya Orang Arab itu Liburannya itu Malam Jumat guys Jadi Setiap hari Jumatnya itu Libur disini ya Ini pohon apa ini ya Ini bunganya bagus ya Ini merah Jadi orang Arab guys Suka jogging pagi ya Kalian bisa lihat tuh si madam Lagi jalan pagi Biar sehat Jadi biar kita itu Kalau jalan-jalan pagi guys Tersinari oleh matahari Insya Allah Kita dijauhkan dari Yang namanya Virus Corona ya Dan disini banyak Burung guys Burung-burung jalak Nanti kita lihat Kesana ya Burung jalak disini Nggak ada yang Buru guys Jadi aman Tentram Kehidupan burung itu Bahkan bukan Kehidupan burung aja Yang aman tentram Kehidupan manusianya disini pun ya Tentram ya Aman Damai Jadi mereka disini Hidup nggak Takut Harta bendanya itu Ada yang maling guys Jadi memang Mereka itu Merasa aman gitu Nah ini saya sudah Hampir dekat dengan warung Warungnya yang itu Nah yang saya lingkarin tuh Yang warna merah Itu warung sana Ini lumayan Ngos-ngosan juga guys Ya Capek Oh iya Tadi itu saya lagi Cerita tentang Kenapa orang Arab Hidupnya santai Tapi Kaya raya guys Ya Jadi Orang sini tuh Kayak-kayak Ya intinya guys Orang sini tuh Nggak pernah yang namanya Meninggalkan sholat lima waktu Terus Sudakohnya rajin ya Teman-teman Jadi Orang sini tuh Nggak ada yang Menjadi kuli guys Semuanya Kayak raya Itulah yang saya tahu guys Nah Ini di tempat main Disediakan toilet ya Tuh Disini ada Apa ini Pun Sunwish Tain Ini Sunwish Suka Kacanya Waruna Dukal aja dia Tuh Lihat orang Arab Itu masih Ya Jadi gitu Keberkahannya guys Itu Salah satu Keberkahan Orang Arab Kalau Ada orang Yang sapu-sapu Gitu Masih Ya Gitu Kunci Kayaknya Orang Arab Itu Ya Berbagi Ini Jepang ya Sapu-sapu ini Sering dikasih uang guys Kita dekatin Assalamualaikum Ya Baik 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 Nah Jadi seperti itu guys Kunci sukses orang Arab itu Selalu Ngasih kepada Kesama Gitu Kesama yang Memutukan Mungkin Dari Bukan mungkin ya Nah Dari keberkahannya itu Orang Arab itu Selalu dilimpahkan rezeki yang Banyak Yang halal guys Saya sambil nunggu warung dibuka Saya mau arah jalan ke sana Kita Lihat-lihat lagi Tuh Ada Orang Bangladesh Yang lagi kerja ya Sapu-sapu Kita dekatin Kita tanya Jadi guys Untuk Bersodakoh ini Kita tidak harus menunggu Kayak dulu Bersodakoh itu Tidak harus banyak Yang penting Kita ikhlas Kita mau ngasih Satu real Dua real Yang penting Keikhlasan kita Untuk Kita bersodakoh Guys Jadi Dengan bersodakoh itu Kita itu malah Dikasih hati Yang tenang Yang lapang Gitu ya Dan insyaallah juga Dengan bersodakoh itu Kita akan dilipat Gandakan Rezginya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Guys Lihat Banyak burung ini Jalak Terus itu Yang burung Kemakan Daging itu Apa namanya Burung gagak Iya burung gagak Tuh banyak burung gagak Disini Assalamualaikum Kefal Nah ini orang Banggades Guys Kita tanya Gajinya Kefal Shadiq Guys Kefsugul Minwen Walad Minwen Niem Haiwan Nurdul Islam Nurdul Islam Baggades Kepada Aratif Kampuluh Kampuluh Salari Sittami Allah Ulu napara Ada Mudir 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 Diver Jadi Mandor Gajinya Gajinya Kep Minta Akhil Ada Akhil Ada History Barak Walati Mudir Ada Akhil Akhil Kullu Anam Masur Ada Rum Ada Syurika Ada Kullu Muaya Akhil Kullu Anam Masur Anda Sittamiah Khafi Walamah Khafi Lala Makhafi Bujur Raffi Bujur Raffi Binen Ada Bin Walah Rizal Ada Walad Allah Analat Ahad Bujur Arawah Jadi Gajinya Guys 600 Real Raffi 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 Yai Raffi Yai Raffi Yai Raffi pekerja kebersihan di sini tuh gajinya 600 real ya Masya Allah Jadi 600 real tiga kali lipat gaji saya guys saya gaji 1500 ya Alhamdulillah saya selalu bersyukur lah kerja di sini ya ternyata kerja di Arab itu banyak yang lebih kecil gajinya dari saya guys Nah itu sedikit wawancara saya dengan orang Bangladesh guys ya yang terjadi kebersihan bagian taman sini jadi rata-rata gajinya itu 600 real guys Oke teman-teman ya karena warungnya sudah buka tuh saya mau pergi ke warung belanja mungkin untuk video kali ini cukup sekian ya mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat buat kalian semua mohon maaf atas segala kekurangannya saya Abul Rahman Unudiri jangan lupa jika kalian suka dengan video ini kalian klik like subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya dan apabila ada yang mau tanyakan seputaran TKI silahkan follow instagram saya di bawah bisa DM saya secara langsung saya Abul Rahman Unudiri wabillahi 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 wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih